Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu Pada pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Anakan aku sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semuanya sehat? Alhamdulillah Baiklah anak-anakan sekalian sebelum kita belajar Marilah kita bersama-sama membaca doa Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma warzukni fahma Amin Anakan aku sekalian yang saya cintai Untuk pelajaran hari ini Kita sudah masuk pada pembelajaran 4 Dengan tema Ayo membayar zakat Apakah anak-anakku pernah dengar tentang zakat? Ya Zakat itu termasuk rukun islam Yakni rukun islam yang keempat Yaitu mengeluarkan zakat Baiklah anak-anakku yang saya cintai Disini ibu guru akan menjelaskan tentang zakat Zakat menurut bahasa adalah membersihkan Sedangkan menurut istilah Zakat adalah Mengeluarkan sebagian dari harta tertentu Yang telah mencapai nisab Apakah anak-anakku sekalian tahu apa itu nisab? Nisab adalah Lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang Dalam jumlah tertentu Zakat Terbagi atas dua macam Yang pertama adalah zakat fitrah Dan yang kedua zakat mal Anak-anakku Pasti sudah sering dengar tentang zakat fitrah Apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah Mengeluarkan beras Atau bahan makanan pokok lainnya Sebesar 2,5 kg Atau 3,5 liter tiap orang Jadi Zakat fitrah Sangat menolong orang yang tidak mampu Baik mereka yang meminta Ataupun yang tidak meminta Apakah anak-anakku tahu Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Jadi Zakat fitrah dikeluarkan Pada saat menjelang idul fitri Atau sebelum Ramadhan berakhir Anak-anakku yang saya cintai Siapa saja kah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jadi Ada pun orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut Yang pertama Beragama Islam Baik laki-laki maupun perempuan Sejak usia bayi Anak-anak Remaja Dewasa Maupun lanjut usia Yang kedua Memiliki penghasilan yang cukup Untuk kebutuhan sehari-hari Untuk zakat fitrah anak-anak Menjadi tanggungan orang tua mereka Yang ketiga Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadhan Maksudnya Sekalipun orang itu sakit Atau sakit parah Tetapi dia masih hidup sampai akhir Ramadhan Berarti Dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah Anak-anakku yang saya cintai Ada pun zakat yang kedua Adalah zakat mal Apakah zakat mal itu? Zakat mal Biasa disebut dengan zakat harta Yaitu Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya Apabila telah mencapai nisab Misalnya Jika seseorang muslim Memiliki 85 gram emas Selama satu tahun Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% Jadi Zakat mal itu Dikeluarkan dengan maksud Untuk membersihkan harta yang dimiliki Karena Di dalam harta itu Ada hak Pakir miskin Anak-anakku yang saya banggakan Zakat mal Mempunyai syarat wajib Syarat wajib Zakat mal Antara lain Yang pertama Pemilik harta adalah orang Islam Yang kedua Pemilik harta telah balik dan berakal Yang ketiga Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib disakati Yang keempat Harta tersebut telah mencapai satu tahun Atau mencapai nisab Yang kelima Harta tersebut milik sendiri Itulah syarat-syarat wajib disakat mal Ada pun jenis harta yang wajib disakati Antara lain Yang pertama Perhiasan emas dan perak yang disimpan Yang kedua Uang simpanan yang telah mencapai satu tahun Yang ketiga Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja Yang keempat Harta hasil pertanian Misalnya Padi dan palawija Yang kelima Binatang ternak Misalnya Kambing, sapi, dan kerbau Yang keenam Barang temuan Misalnya Perhiasan Uang logam Yang terbuat dari emas Atau guci yang tinggi nilainya Jadi Itulah harta-harta yang wajib disakati Bagaimana anak-anakku sekalian? Apa kalian sudah paham tentang zakat? Anak-anakku sekalian Baiklah Sebelum ibu guru tutup pembelajaran ini Ibu guru akan memberikan Tiga pertanyaan Yang pertama Apakah yang dimaksud dengan zakat? Yang kedua Ada berapakah macam zakat? Dan yang ketiga Jelaskan Pengertian Zakat mal Baiklah anak-anakku sekalian Belum pelajaran ini kita tutup Baik Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Marilah kita bersama-sama membaca Doa sesudah belajar Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Astagfiruka Wa atubu ilaik Amin Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!